Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Zoya tel nah gimana nih kabar sobat-sobat semuanya pada saat semua kan nah di video kali ini saya akan mereview kompa celup merek risen nih karena kompa celup saya yang untuk konten anak ikan masanya stok untuk anak ikan mas saya buat ikan predator saya itu masih kompa celupnya ini kita lihat nih apa namanya bentengnya untuk ikan masnya ya nah ini dia nih apa namanya anak ikan mas buat tempat predator saya nih stok saya nih selama dua minggu tuh lihat pompa nya nggak ada kan kompanya rusak tempoh hari saya tempoh hari pakai pompa Yamano nanti kita review nih sama-sama nih popa risen dan pompa Yamano nya ya Hai nah ini dia nih pompa sebelum ini yang untuk apa namanya kontainer anak ikan mas ini kampungan mempanikan peder saya nih pompanya pakai yang ini saya pakai pompa yang Yamano tempoh hari ini coba bisa kalian lihat tuh ya pompa Yamano arti kondisinya udah pecah-pecah gini nih rencananya waktu saya pengen benerin ternyata emang nggak bisa ya di benerin pompa ginian ya soalnya ininya apa namanya tuh ketutup rapat semua kayak dicor begini tuh keras banget nggak bisa dibuka sama sekali ini saya udah ngecek kabel saya putusin kabel enggak 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 ada masalah kabel nyambung berarti apa namanya pasti gulungan yang rusak nih ini saya pakai pompa Yamano yang 900 LH nih outputnya 900 LH dan ini bertahan cuman satu tahun satu tahun lapan bulan belum salah nih satu tahun setahun 87 bulan nih baru mati nih dia nih Hai ya dua tahun kurang deh ini umurnya usianya setahun tujuh bulanan deh ini dia baru mati nih Hai nah sekarang saya ganti pompa lagi nih saya pengen cobain pompa pakai poparisen Hai belum tahu nih dia bisa bertahan berapa lama nih ini saya beli di online lagi promo tuh kurang lebih harganya kemarin tuh eh sekitaran 27ribuan 27.000 lagi promo 27.000 media ini saya beli yang recent haa 1200 jadi dia nih nah ini dia nih Hai dia itu 1000 LH jadi apa namanya lebih besar daripada yang ini kan kalau ini 900 LH nih kalau ini 1000 1000 LH ya saya rasa sih cukup untuk ukuran apa namanya box untuk kontainer untuk tampungan ikan anak ikan emas cukup nah saya saran nih untuk pakai pompa ini nih pompa yang 1200 atau yang 1000 LH tuh untuk tank di bawah 80 cm nih karena kalau misalkan di atas 80 cm tank pakai pompa ini nggak akan maksimal ya karena terlalu kecil nah untuk pompa ini yang di bawah 80 cm kalau bisa karena biasa dotnya kurang karena cuma 1000 LH sekarang kita buka nih ya Nah setiap kita pembelian tuh kita dapat apa nih Nah kita dapat selang ini dia selangnya nih klub ya selang nah terus ini dia pompanya nih kita juga kita lihat merekrisen Hai merekrisen aa 1200 Hai volume maksimal 1000 LH dan kedalaman 0,8 meter nah di ini 15 watt nih tegangan 15 watt nah cukup kecil juga sih ini dia ini dia kompanya kecil imut lebih lebih besar yang Yamano itu dia emang sini saya beli harga agak mahal kalau Yamano ya yang Yamano itu saya beli sekitaran 50ribuan 50ribuan kalau nggak salah nih yang Yamano nih dulu 50ribuan 50 apa 60-an gitu dulu nih Hai ini ini bertahan cuman satu tahun 7 bulan 3 tahun yang ini nih bisa bertahan berapa lama nih pompa risen nih ini murah banget nih harganya nih 27ribuan nih harga harga pompanya lagi promo Hai bener-bener ini bisa awet nih Hai ini dia pompanya Hai sekarang kita langsung pengaplikasian aja ya ke apa namanya box kontainernya Hai sekarang kita pasang nih pompa nya ke dalam box kontainernya pertama kita pasang dulu nih apa namanya karetnya untuk bisa ngerekat di dinding box kontainernya nih kita pasang dulu nih Hai sekarang kita pasang Hai sekarang kita pasang saringannya nih saringannya biar ikan gak sedot ke dalam pompa pasang saringannya Hai nah tuh dia udah kepasang tuh pompa nya kan Hai nah sekarang kita pasang Hai nah tuh dia udah kepasang tuh pompa nya kan udah kepasang udah kepasang udah kita alurin listrik nah tuh dia tuh outputnya sekolah yang pakai seribu LH nah tuh lihat outputnya nggak begitu besar ya makanya kalau misalkan pakai pompa yang seribu LH kalau bisa aquarium yang di bawah 80 cm jadi 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 agar apa namanya maksimal juga soalnya kalau misalkan di atas 80 cm dia nggak akan maksimal nyedotnya terlalu kecil pompa nya kalau pakai seribu LH ini nggak terlalu besar kalau pakai seribu LH kita pakai seribu LH kita pakai seribu LH kita pakai seribu LH ini ikannya akan pakai seribu LH kita pakai seribu LH kita pakai seribu LH ini ini ikan emas stok selama dua minggu nih buat empat ikan predator nih dua minggu udah habisnya nih ikannya nah itu dia review tentang pompa celup yang merek risen untuk box container penampungan anak ikan masa ini untuk ikan pakan ikan predator nah itu dia sekian dulu ya video-video saya nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh